Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Banten bersama Universitas Primagraha menggelar acara Sekolah Kebangsaan Tular Nalar dengan tema cegah hoax menjelang pemilu 2024 di Aula Kampus Universitas Primagraha, Kota Seerang Provinsi Banten pada Senin 15 Januari 2024. Peserta Sekolah Kebangsaan ini yakni mahasiswa Universitas Primagraha dengan sejumlah narasumber yakni anggota KPU Banten, Bapak M. Agus Muslim, Ketua Bawaslu Kota Seerang, Bapak Agus Anhemawan dan pemimpin redaksi kabar Banten, Bapak Maksuni Hussein. Acara Sekolah Kebangsaan itu dibuka dekan visib Universitas Primagraha, Bapak Anies F. Salam mewakili Rektor Universitas Primagraha Dr. Romli Ardi. Ketua Korwil Mavindo Banten, Bapak Hikmatullah mengatakan, Sekolah Kebangsaan ini merupakan upaya Mavindo dengan sejumlah elemen masyarakat dalam rangka mencegah hoax menjelang pemilu 2024. Karena menurutnya, hoax menjelang pemilu trennya sedang meningkat, oleh karena itu, pihaknya mengajak berbagai elemen untuk mencegah hoax dalam hal pemilu. Untuk mencegah, salah satunya adalah melalui Sekolah Kebangsaan Tular Nalar kepada kalangan mahasiswa. Kang Ismet, panggilan akrab hikmatullah menuturkan, hasil dari Sekolah Kebangsaan ini akan ditindaklanjuti dengan rekrutmen relawan anti-hoax Mavindo Banten. Para relawan, ujar dia, akan menjadi orang yang menularkan kampanye anti-hoax kepada masyarakat. Sementara itu, dekan Fisip Universitas Primagraha, Anies F. Salam menyambut baik terhadap acara Sekolah Kebangsaan Tutur Nalar. Menurut dia, gerakan anti-hoax menjelang pemilu ini sangat baik dalam rangka mencerahkan masyarakat. Menurutnya, dengan gerakan anti-hoax, masyarakat makin cerdas dalam memilih informasi. Dengan demikian, tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Sementara, Ketua Bawaslu Kota Seerang, Bapak Agus A. An Hermawan menuturkan, pihaknya sangat mendukung segala gerakan kampanye anti-hoax, salah satunya dalam rangka mencegah pelanggaran pemilu 2024. Ia menyebut, pihaknya membutuhkan dukungan masyarakat dalam rangka menekan pelanggaran pemilu 2024, apalagi Provinsi Banten telah masuk empat besar daerah rawan pelanggaran pemilu. Sementara itu, anggota KPU Banten, Bapak Agus M. Muslim mengatakan, para mahasiswa harus menjadi agen anti-hoax pemilu 2024. Ia mengungkapkan, pemilu 2024 berjalan sukses dalam dua hal, yakni dari sisi proses dan hasil. Dari sisi proses, kata dia, mencakup pencegahan pelanggaran pemilu, seperti kecurangan, hoax, black campaign, dan pelanggaran lainnya. Sementara, pemimpin redaksi kabar Banten, Bapak Maksuni Hussein mengatakan, kabar Banten berkomitmen menjadi bagian dalam gerakan kampanye anti-hoax. Hal itu dibuktikan dengan telah dilakukan MOU dengan Mavindo dan menggelar pelatihan anti-hoax. Dan media kabar Banten pun, telah membuka rubrik khusus cek fakta yang tayang saat ada info hoax yang sedang beredar di masyarakat, sehingga dengan cek fakta tersebut, diharapkan masyarakat tidak mudah percaya akan berita yang tidak benar atau hoax. Terima kasih.